Intro Sabtu pagi 8 September 2018 Generasi baru Indonesia atau GNB Kaltim yang merupakan komunitas dari penerima beasiswa dari Bank Indonesia menggelar seminar yang mengusung tema The Power of Millennials Acara ini digelar di Aula Maratualan T4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Acara dibuka dengan penjelasan singkat mengenai kondisi perbankan di era digital dimana perusahaan perbankan tak lagi jadi pemain utama di sektor pembayaran dengan uang elektronik Oleh karena itu, anak-anak muda asal Kaltim diajak untuk ikut andil dalam hal ini Karena diketahui selain daerah Pulau Jawa dan Sumatera Kaltim menjadi daerah dengan tingkat perekonomian terbesar Selain itu, Kaltim juga menjadi provinsi dengan tingkat penggunaan imani tertinggi di kawasan Indonesia bagian timur Kalau di luar Jawa, itu kan ekonomi yang terbesar itu kan Sumatera Kalau Sumatera, Sumatera Utara Sama Riau Nah di luar Jawa Sumatera itu adalah Kaltim Jadi kan ekonomi Kaltim yang terbesar Nah kalau secara indikator lain pun kita bisa lihat dari non-tunai Jadi penggunaan non-tunai khususnya imani itu Itu di kawasan timur Indonesia itu paling besar di Kaltim Jumlah imani, imani itu bisa bentuknya kartu atau bisa bentuk platform Jadi kalau kita lihat, ini jadi peluang sebenarnya dari Kaltim juga Nah khususnya makanya tadi kita juga sampaikan ke anak-anak muda sih di Kaltim Ini juga bisa jadi peluang untuk membuka usaha startup di bidang fintech Karena dari Kaltim tadi kita bisa lihat kan indikatornya cukup menjanjikan Terus masyarakat Kaltim juga cenderung lebih melek keuangan Untuk di konteks kawasan timur Indonesia ya Jadi ini kita dorong lah Salah satunya melalui kegiatan ini Acara Senggara hari ini tidak hanya menampilkan segini pepsi Tapi ada edukasi terkait kebangsaan teraratan yaitu finansial teknologi Mengingat zaman semakin maju, finansial teknologi semakin berkembang Jadi mungkin itu memotivasi untuk mudah di Samarinda untuk membawa startup Karena cara teknologi yang semakin maju itu akan menggerus pekerjaan manusia Jadi semuanya adalah konser online Karena pada dasarnya kekurangan-kekurangan yang ada di Misalnya kebang sentralan atau ada di bambang itu kekurangannya adalah Cukup menyita waktu yang lama untuk antri dan lain-lain Sehingga finansial teknologi itu memudahkan Ditunjuk sebagai pembicara yaitu Andika Wira Atau yang lebih dikenal dengan Skinny Fab Seorang YouTuber terkenal dengan British aksennya Dan sudah memiliki lebih dari 500 ribu subscriber di kanal Youtube Dirinya dipilih sebagai pembicara karena dinilai cocok dengan konsep awal seminar Yaitu The Power of Millenials Karena di masa mudanya Andika banyak membuat konten-konten positif Salah satunya mengajarkan para penontonnya yang kebanyakan dari kaum millenials Secara berbahasa Inggris dengan baik dan benar Andika pun mengaku ini merupakan kali pertama dirinya berkunjung ke Samarinda Dirinya pun merasa senang dapat diundang menjadi pembicara di seminar Yang diselenggarakan oleh Gen Bikal Tim ini Selain itu dirinya pun berkesan kepada kaum millenials Agar dapat memanfaatkan kemudahan yang diperoleh di era teknologi saat ini Tak hanya digunakan untuk bermain media sosial Tetapi juga digunakan sebagai media mencari informasi untuk pengembangan diri Sudah ada gigi yang terbaik gitu ya di generasi kita Generasi emas ini gitu ya Sudah ada teknologi dan segala macemnya gitu Sudah dibungkus dengan informasi-informasi yang baik untuk sekarang ini Jadi cara satu-satunya adalah dengan membangkannya kembali Jadi harus menggunakan Harus bijak-bijak sih sebenarnya sih di sosial media sih Jadi bukan cuma sekedar Seperti ya Cuma untuk ekspresikan diri doang Ya soalnya bisa nyari ilmu juga kan disana Kalau menurut saya tutor itu dulu jadi sarana yang baik untuk belajar gitu Selain informatif juga berlatih Jadi memang harus lebih membangkannya kita buat sekarang sih Biar dia enak tinggi Dalam waktu dekat Genbi juga akan kembali menggelar acara serupa Sebagai bentuk perayaan hari ulang tahun dari generasi baru Indonesia Kalpin Yogi Irvan, STV, Samarinda Terima kasih telah menonton!